Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menonaktifkan pertingjau notifikasi pesan messenger ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial bagaimana cara agar pulsa telkomsel tidak terpotong sendiri ya. Untuk videonya, teman-teman bisa tonton, klik di pojok kanan atas ini. Oke, lanjut langsung saja ke tutorialnya. Dan untuk langkah yang pertama, disini kita langsung buka saja aplikasi Facebook Messenger-nya ya. Oke, kita masuk ke aplikasi Facebook Messenger, kemudian di halaman percakapan Messenger-nya teman-teman, pilih aja menu garis tiga yang ada di atas, pojok sebelah kiri. Nah, disini kita pilih aja yang icon roda gigi atau pengaturannya ya. Kemudian kita scroll aja ke bawah, dan kita pilih di bagian menu notifikasi dan suara. Disini kita scroll lagi ke bawah, dan kita langsung pilih aja di perhatian jauh notifikasinya. Jadi untuk menonaktifkannya, kita cukup menggeser atau menonaktifkan tombolnya seperti ini, dan sampai tombolnya ini benar-benar mati ya. Maka otomatis nanti untuk perhatian jauh notifikasi pesan Messenger-nya tidak akan muncul ya. Jadi perhatian jauh notifikasi pesan itu, yaitu notifikasi yang menampilkan pesan beserta dengan namanya. Jadi seperti itu. Agak mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.